Kemelut Belambangan Jilid 13 Yang meresahkan hati para murid Bromo Dadali itu adalah kedatangan beberapa orang Yehutusan dari Kadipaten Belambangan yang dipimpin Kirandu Jepang yang sudah mengenal Ki Ageng Beranjang dengan baik. Kirandu Jepang ini adalah seorang tokoh dari Madura, murid mendiang Ki Haria Baka Wulung. Kirandu Jepang dan kawan. Kawannya bermaksud menemui Ki Ageng Beranjang, akan tetapi Ki Sanuri. Sebagai murid tertua dan mewakili gurunya, menjegahnya. Dia mengatakan bahwa Ki Ageng Beranjang sudah tua dan tidak ingin diganggu, maka pembicaraan lalu diadakan antara Kirandu Jepang bersama kawan-kawannya sebagai utusan Belambangan dan Ki Sanuri bersama Ki Ki Suwoyo sebagai wakil perguruan Bromo Dadali. Kirandu Jepang ditemani dua orang kawannya yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa yang menyeramkan. Mereka adalah yang terkenal dengan sebutan Mi Kala, dua kala, yaitu Kala Dama, berusia sekitar 45 tahun, bertubuh raksasa bermuka hitam dengan mata melotot lebar, tubuhnya berbulu seperti orang utan. Adapun yang kedua bernama Kalajana, berusia 43 tahun, juga bertubuh raksasa dengan muka Bob Peng, Burik, tubuhnya berbulu pula. Dwi Kala ini adalah dua orang senopati Belambangan, murid-murid bagawan Kalas Renggi yang menjadi penasihat adipati Belambangan dan mereka terkenal sakti Mandraguna. Adapun Kirandu Jepang sendiri, berusia lima puluhan tahun, juga bertubuh tinggi besar mukanya penuh berwok dan dialah yang datang dari Madura memimpin sekitar 3.000 orang Madura. Yang membenci Mataram, untuk bergabung dengan Belambangan yang berniat menggempur Mataram. Karena Kirandu Jepang sudah mengenal Baiki Ageng Beranjang, maka dia yang dijadikan utusan adipati Belambangan untuk menghubungi perguruan Bromo Dadali yang terkenal itu. Dalam pertemuan itu, Kirandu Jepang menyampaikan pemintaan adipati Belambangan yang didukung bagawan Kalas Renggi kepada perguruan Bromo Dadali, agar pertemuan itu mau menggunakan pengaruhnya untuk memujuk para tokoh, para bupati, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di daerah pantai Laut Utara, untuk mendukung gerakan Belambangan yang hendak menggempur Mataram. Kerajaan Mataram menaklukkan daerah kabupaten dan kadipaten dengan kekerasan sehingga menimbulkan penasaran dan dendam kepada banyak orang, demikian antara lain Kirandu Jepang membujuk, hanya Belambangan saja yang belum dikuasai Mataram. Sekarang tiba saatnya bagi kita yang merasa penasaran dan mendendam, untuk membalas dan meruntuhkan Mataram bersama-sama agar semua daerah terbebas dari cengkeraman Mataram, bebas melakukan perdagangan dengan siapapun. Karena itu, kami mengharapkan bantuan perguruan Bromo Dadali, Ki Sanuri mengerutkan alisnya. Dia tahu betul bahwa sejak dahulu, Ki Ageng Beranjang selalu menolak kalau diajak kerja sana untuk memusuhi Mataram. Gurunya itu setia kepada Sultan Agung di Mataram dan biarpun sejak dahulu tidak membantu Mataram secara langsung, namun dia menentang setiap pemberontakan terhadap Mataram. Dia memandang tajam kepada Kirandu Jepang dan Mi Kala, lalu berkata dengan hormat karena dia maklum menghadapi orang-orang yang sakti. Saya harapankah bertiga tidak merasa kecewa kalau kami belum dapat menjawab penawaran Kadipaten Belambangan untuk memujuk para tokoh di pesisir utara. Pertama, karena selama saya menjadi murid Bromo Dadali, kami belum pernah terlibat dalam permusuhan menentang Mataram. Kedua kalinya, guru kami sedang bersemadi dan sementara ini tidak mau diganggu, akan tetapi, Kakang Sanuri. Untuk urusan penting ini, kita dapat menghadap Bapak Guru sekarang juga. Atau, kita sendiri dapat mengambil keputusan atas nama Bapak Guru, karena urusan ini penting sekali, menyangkut hari depan dan kesejahteraan. Perguruan kita kata Ki Kiswoyo mencelah kakak seperguruannya. Diamlah, adik Kiswoyo. Andika tidak berhak bicara begitu dan biarkan aku yang mewakili Bapak Guru sebagai pimpinan Bromo Dadali kata Sanuri sambil menatap tajam wajah adik seperguruannya itu. Kirandu Jepang tersenyum kecut dan mengangguk-angguk. Baiklah, kalau begitu kami memberi waktu satu bulan kepada Andika untuk membicarakan hal ini dengan Ki Ageng Beranjang. Sebulan kemudian kami akan datang lagi minta kepastian. Kami hanya berharap Bromo Dadali akan menjaga persahabatannya dengan para penguasa daerah. Kalau Bromo Dadali menolak kerjasama ini, berarti Bromo Dadali berpihak kepada Mataram dan tentu saja hal itu berarti bahwa Bromo Dadali memusuhi persekutuan kami setelah mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman ini. Kirandu Jepang dan Mi Kala meninggalkan Gunung Muria dengan sikap marah. Pada keesokan harinya, secara diam-diam dan rahasia, Kirandu Jepang yang dalam pembicaraan itu melihat sikap Kiki Suwoyo, menghubungi Kiki Suwoyo dan terjadi perundingan di antara mereka. Dalam perundingan rahasia yang dilakukan di kaki gunung Muria dan tidak diketahui orang lain itu, Kirandu Jepang menjanjikan kepada Kiki Suwoyo bahwa kalau dia mau membantu belambangan, maka tiga orang utusan belambangan itu mau membantunya merebut kekuasaan dan menjadikan Kiki Suwoyo sebagai ketua Bromo Dadali di samping janji hadiah berupa harta kekayaan dan kedudukan tinggi kelak kalau usaha menjatuhkan Mataram itu berhasil. Tergiur oleh janji ini, diam-diam Kiki Suwoyo lalu menyebar bujukan di antara para murid Bromo Dadali sehingga terjadilah perpecahan pendapat yang meresahkan mereka. Sebagian condong menyetujui pendapat Kisanuri untuk membela Mataram, sebagian pula condong menyetujui Kiki Suwoyo untuk berhubung dengan persekutuan yang diadakan belambangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Biarpun saling bertentangan pendapat, namun kedua pihak masih belum menyatakan pendapat mereka karena Ki Ageng Beranjang sendiri belum bicara mengenai hal ini. Kisanuri tidak merasa perlu mengganggu gurunya yang sudah tua dengan urusan ini. Dia merasa berhak mewakili gurunya dan mengambil keputusan menolak ajakan belambangan itu karena dia merasa yakin akan pendirian gurunya. Kalau nanti utusan belambangan datang lagi, dia akan tetap menolak, apapun akibatnya akan dia hadapi. Dua minggu telah lewat sejak Kirandu Jepang datang berkunjung ke Bromo Dadali. Pada suatu pagi datang tiga orang tamu memasuki perkampungan Bromo Dadali dan kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh para murid Bromo Dadali. Yang datang itu adalah Muriani, Parmadi, dan anak mereka, Joko Galing. Tentu saja Muriani, suami dan anaknya itu disambut dengan gembira oleh para murid yang selain mengenal baik Muriani sebagai saudara seperguruan, juga tahu bahwa kini Muriani telah menjadi seorang sakti mandraguna. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, ketika Bromo Dadali diserbu. Raden Dibiasakti Putra Haria Bakawulung dari Madura karena Kia Geng Beranjang tidak mau diajak kerjasama menentang Mataram, Muriani yang datang mengalahkan Dibiasakti sehingga musuh itu melarikan diri bersama anak buahnya. Padahal Dibiasakti itu tangguh luar biasa dan tidak ada yang mengalahkannya sehingga Bromo Dadali terancam sekali pada waktu itu. Kini Muriani muncul bersama suaminya yang kabarnya juga sakti mandraguna, bersama anak mereka yang baru berusia 6 tahun. Tentu saja semua orang menyambut dengan gembira. Yang paling gembira adalah Kisanuri. Tadinya dia merasa cemas memikirkan ancaman Kirandu Japang. Kedatangan adik seperguruan yang dapat diandalkan ini membesarkan hatinya sehingga Kisanuri cepat menghadap Kia Geng Beranjang di Sanggar Pamujan untuk melaporkan tentang kedatangan Muriani. Kia Geng Beranjang juga gembira sekali mendengar bahwa muridnya yang terkasih dan sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri itu datang berkunjung bersama suami dan anaknya. Dia segera keluar dari Sanggar Pamujan dan menyambut kedatangan keluarga itu. Setelah bermu Kia Geng Beranjang di ruangan dalam, Muriani, Parmadi dan Joko Galing segera memberi hotmat dengan sembah. Bapak Guru tanda seru kata Muriani, terharu melihat gurunya kini tampak demikian tua dan lelah. Ketika ia mendekat, Kia Geng Beranjang mengelus kepalanya. Angger, Muriani, engkau berbahagia dalam hidupmu, bukan mendapat pangestu, restu, Bapak Guru, saya sekeluarga berbahagia. Kata Muriani. Kan Jeng Paman, saya mengaturkan hormat. Kata Parmadi dan Kia Geng Beranjang menerima sembah itu dengan senyum ramah. Anak Mas Parmadi, silakan duduk anak Mas Sayang, saya jaka Galing. Yang sehat-sehat saja, bukan menerima teguran salam dari anak laki-laki yang lincah itu. Kia Geng Beranjang tertawa terkekeh-kekeh saking senang hatinya. Waduh, cucuku Joko Galing. Engkau kini telah menjadi seorang Joko Cilik, pemuda kecil, yang ganteng dan gagah. Aku sehat-sehat saja, cucuku. Mendekatlah, Joko Galing. Anak itu mendekati Kia Geng Beranjang dan kakek itu merangkul, memeluk sambil menggerayangi kepala dan kedua punda anak itu. Kagumlah dia karena anak itu benar-benar memiliki bentuk kepala yang besar dan bagus, juga tulang-tulangnya kuat. Joko, keluar dan bermain maunlah dengan anak-anak di sini. Engkau perlu berkenalan dengan mereka dan jangan nakal. Ayah dan ibu akan bicara dengan eyangmu, kata Muriani yang tidak menghendaki anaknya mendengarkan percakapan mereka yang menyangkut urusan pembelaan Mataram. Setelah Joko Galing keluar, Muriani dan Parmadi lalu memberitahukan maksud kunjungan mereka, yaitu untuk sementara akan menitipkan Joko Galing di Bromo Dadali karena mereka berdua harus membela pasuruan yang agaknya terancam penyerbuan belambangan yang hendak memberontak terhadap Mataram. Kelak selesai perang, mereka akan datang menjemput anak mereka. Jadi belambangan hendak memberontak terhadap Mataram? Ah, mengapa mereka itu masih juga belum mengerti bahwa musuh kita semua itu adalah Kumpeni Belanda Kanjeng Paman? Menurut yang kami dengar, belambangan bersekutu dengan Kumpeni Belanda, menerima banyak senjata api, dibantu oleh pasukan besar Bali dan dari Madura. Keadaan akan berbahaya. Sekali karena persekutuan mereka itu kuat, dibantu orang-orang yang sakti mandraguna, kata Parmadi. Karena itu, Bapak Guru, saya hendak menitipkan Joko Galing di sini agar kami berdua dapat membela pasuruan dan Mataram dengan bebas, tanpa khawatir terjadi apa-apa dengan anak kami. Wah, tentu saja boleh. Bahkan kami senang sekali kalau Joko Galing untuk sementara tinggal di sini. Kami akan menjaganya baik-baik, kata kakek itu. Memang anak itu harus berada di tempat yang terlindung dan aman, Bapak Guru. Dalam perjalanan kami ke sini pun, kami dihadang orang-orang jahat utusan belambangan dan dalam perkelahian itu, kami nyaris selaka, bahkan Joko Galing diculik orang, kata Muriani. Ah, apakah yang terjadi Ki Ageng beranjang terkejut mendengar ucapan Muriani itu? Muriani lalu bercerita tentang penghadangan yang dilakukan tiga orang jagoan dari Bali yang bersekutu dengan belambangan dan anak buah mereka. Akhirnya, setelah muncul pasukan pasuruan membantu, para penyerang itu dapat dikalahkan dan melarikan diri. Akan tetapi dalam keributan itu, Joko Galing dilarikan orang. Hem, siapa yang menculik putra kalian? Tanya kakek itu. Bapak Guru, tentu akan heran mendengarnya. Penculiknya adalah si manusia iblis Satya Brata, kata Muriani. Sepasang matu kakek itu terbelalak, Satya Brata? Kukira dia telah mati tadinya kami juga mengira begitu, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah muncul, kata Muriani. Sedangkan sejak tadi Parmadi hanya mendengarkan saja, membiarkan istrinya yang bercerita kepada Ki Ageng beranjang. Wah, berbahaya sekali manusia iblis yang jahat dan sakti itu. Akan tetapi, bagaimana kini Joko Galing dapat kembali kepada kalian tanpa kami sangka-sangka? Ada orang yang menyelamatkan anak kami, Bapak Guru dan Bapak tentu akan heran pula mengetahui siapa orang yang mengembalikan Joko Galing kepada kami. Penolongnya itu adalah Maya Dewi. Heh bagaimana ini? Maya Dewi yang terkenal sebagai iblis bertina itu yang menolong Joko Galing dan mengembalikannya kepadamu. Itu benar, Bapak. Kami juga merasa heran sekali dan sempat mencurigainya akan tetapi setelah ia pergi, Joko Galing bercerita bahwa wanita yang dulu seperti iblis jahat itu benar-benar telah menolongnya bahkan dengan mengorbankan diri tertembak dan terluka pangkalengannya, sebuah mujizat. Kalau Gusti Allah menghendaki, tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Kita wajib bersyukur karena peristiwa itu membuktikan bahwa Gusti Allah telah melindungi Joko Galing sehingga terbebas dari bahaya, mereka lalu bercakap-cakap dengan gembira. Atas permintaan gurunya, Muriani harus menceritakan semua pengalamannya sejak pertemuan mereka yang terakhir, beberapa tahun yang lalu dan mereka juga memperbincangkan ancaman belambangan terhadap Mataram. Sementara itu, Joko Galing keluar dari rumah besar Kia Geng Beranjang setelah tiba di Pendopo, dia disambut oleh Sanuri, Markonah, dan Nikan Arum. Joko Galing, engkau tentu telah lupa kepada kami karena ketika engkau diajak ke sini oleh ibumu, engkau masih kecil, kata Sanuri sambil tersenyum ramah. Ketahuilah, Joko Galing, aku adalah Pak Demuk Kisanuri, ini bibi guru munyi Markonah dan ini anak kami, Mbak Kayu Munikan Arum. Joko Galing tersenyum. Dia sejak anak-anak tak pernah merasa malu kalau berhadapan dengan siapapun, dan biarpun dia juga diajar tata krama namun dia memiliki watak yang terbuka dan tidak suka akan sikap yang bermuka-muka atau kesepanan yang dibuat-buat untuk menyenangkan hati orang. Dia hanya mengangguk kepada tiga orang itu dan berkata, saya pernah mendengar nama Pak Demuk sekalian dari ibu, Kisanuri lalu berkata kepada putrinya, Nikan Arum, ajaklah adikmu Joko Galing bermain-main dan berkenalan dengan anak-anak yang lain, baik, ayah. Mari, Joko Galing, ku perkenalkan kepada saudara-saudara yang lain dan ku antar engkau melihat-lihat keadaan di pekampungan Bromo Dadali, mari, Mbak Kayu Nikan Arum, kata Joko Galing dan mereka berjalan menuruni anak tangga pendopo ke halaman. Biarpun usia Nikan Arum sudah 12 tahun sedangkan Joko Galing baru 6 tahun, namun tinggi mereka hampir sama. Nikan Arum membawa Joko Galing ke padang rumput yang terdapat di tengah perkampungan dan tempat itu menjadi tempat di mana anak-anak bermain-main dan berkumpul. Tidak kurang dari 5, 11 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan berkumpul di situ dan usia mereka antara 6 sampai 13 tahun. Yang lebih muda masih lebih suka bermain dekat ibunya dan yang sudah lebih tua mulai bekerja membantu. Orang tua mereka, anak-anak itu menyambut Joko Galing dengan gembira. Semua anak sudah mendengar bahwa bibi Muriani yang mereka dengar sebagai murid Bromo Dadali terpandai, datang bersama suami dan putranya. Maka kini mereka menyambut Joko Galing dengan gembira dan kagum karena bagaimanapun juga, penampilan Joko Galing agak berbeda dari mereka, baik pakaiannya maupun sikapnya. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak kecil Joko Galing hidup di Kadipatan Pasuruan, sebuah kota dengan lingkungan yang lain dibandingkan keadaan perkampungan Bromo Dadali yang lingkungannya hanya dusun-dusun yang bersahaja. Pendeknya, secara mudah dapat digambarkan bahwa keadaan Joko Galing adalah anak kota yang berbeda dari mereka yang anak-anak desa. Maka, anak-anak itu merasa kagum dan menghujani Joko Galing dengan pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi ada seorang anak laki-laki yang sejak tadi memandang ke arah Joko Galing dengan alis berkerut, Matt mengandung kemarahan dan mulutnya menyeringai penuh ejekan, anak ini adalah sangkolo. Hatinya dipenuhi rasa marah, dengki, iri dan dia memandang rendah kepada anak laki-laki yang sedang menjadi pusat perhatian semua anak-anak itu. Apalagi melihat betapa nikan arum akrab dengan anak laki-laki itu, sejak tadi menggandeng tangan anak yang kemudian diaketawi sebagai Joko Galing. Melihat betapa semua anak bersikap manis dan tersenyum-senyum memandang kagum kepada Joko Galing, sangkolo tidak dapat menahan panasnya hati yang penuh iri. Dia, sebagai anak yang paling menonjol di antara mereka, dianggap paling pandai, paling tampan gagah, paling kuat sehingga tidak ada yang berani menentangnya, belum pernah diperlakukan semanis itu oleh anak-anak perkampungan mereka. Dengan mengangkat dadanya yang bidang, menegakkan kepalanya, dia melangkah lebar menghampiri kerumunan anak-anak itu denak-nekasar dia mendorong anak-anak yang sedang merubung Joko Galing ke kanan-kiri dan ketika anak-anak itu melihat siapa yang melakukan ekasaran itu, mereka tidak berani melawan dan cepat mereka minggir. Memberi jalan kepada sangkolo untuk memasuki lingkaran mereka. Dengan alis berkerut dan muka merah karena marah, sangkolo berdiri di depan Joko Galing dan nikan arum yang memandang kepadanya dengan heran. Sangkolo menjulurkan tangan kiri ke depan, tangan kanannya bertolak pinggang dan dengan sikap menghina dan mengejek telunjuknya menuding depan hidung Joko Galing. Siapa tikus kecil ini kemudian dia memandang ke arah tangan kanan Joko Galing yang masih menggandeng tangan nikan arum dan membentak. Heh, cindil, anak tikus, hayo lepaskan tangan nikan arum biarpun ia marah melihat sikap sangkolo yang jelas menghina Joko Galing, nikan arum tidak mau melihat keributan dan ia segera memperkenalkan. Adi Joko, ini adalah kakang sangkolo, putra paman Kiswoyo. Kakang sangkolo, adik Ii adalah Joko Galing, putra Bibi Muriani dari Kadipaten Pasuruan. Adi Joko, bersalamanlah dengan kakang sangkolo. Mendengar ucapan nikan arum, Joko Galing menjulurkan tangan siap untuk bersalaman, akan. Tetapi sama sekali tidak tersangka-sangka oleh dia dan semua orang, tahu-tahu kedua tangan sangkolo bergerak menampar pipi Joko Galing dari kanan kiri lalu kaki kirinya melangkah ke depan dan lutut kanannya diangkat menghantam perut Joko Galing. Plak-plak, buk tubuh Joko Galing terjengkang dan dia terbanting duduk, membelalakan matuk keheranan dan kedua tangannya mengelus kedua pipinya yang agak sembab dan merah terkena tamparan keras tadi, dan perutnya terasa nyeri pula. Dia lebih merasa heran daripada marah dan hanya duduk dan memandang bengong kepada penyerangnya. Hehehe, begini saja ya anak Pasuruan? Anak kota yang kementus, sombong. Apa kesalahanku Joko Galing yang keheranan itu bertanya, sementara itu anak-anak yang tadi mengelilinginya kini mundur agak jauh agar jangan terlibat perkelahian. Hanya Nikan Arum yang masih berdiri di situ, ia pun terkejut dan heran melihat peristiwa yang tidak tersangka-sangka itu sehingga bengong dan tertegun. Kesalahanmu! Engkau tidak boleh menggandeng tangan Nikan Arum. Ia milikku, tahu. Engkau pantas dihajar Sangkolo sudah melangkah maju, akan tetapi tiba-tiba Nikan Arum meloncat ke depannya dan kedua tangannya menyambar. Plak. Plak kedua pipi Sangkolo kini ditamparnya sampai kulit pipinya menjadi merah. Sangkolo bentak Nikan Arum tanpa menggunakan sebutan kakang lagi. Betapa jahat dan curangnya engkau. Joko Galing adalah tamu kita yang baru datang dan engkau sudah menghina dan menamparnya sudahlah, engkau tahu apa. Anak perempuan jangan mencampuri urusan anak laki-laki kata Sangkolo dan ketika Nikan Arum hendak mencegahnya menghampiri Joko Galing, dia mendorong dengan tangannya sehingga Nikan Arum terhuyung ke pinggir. Sangkolo! Engkau anak laki-laki curang. Engkau menampar aku tanpa memberitahu peringatan lebih dulu dan sekarang engkau berlaku kasar kepada seorang anak perempuan yang masih adik seperguruanmu sendiri. Apakah di Bromo Dadali ini engkau tidak mendapat pendidikan budi pekerti kini Joko Galing sudah menghadapi Sangkolo dan menegurnya. Anak ini marah sekali melihat Nikan Arum yang membelanya itu didorong sampai terhuyung. Dengan berani dia berdiri berhadapan dengan Sangkolo yang jauh lebih besar daripada dia karena usia Sangkolo sudah dua kali usianya. Sangkolo yang amat marah karena tadi pipinya ditampar Nikan Arum, tidak mau menumpahkan kemarahannya kepada gadis remaja itu dan mendengar ucapan Joko Galing, semua perasaan marahnya dia tumpahkan kepada anak itu. Cindil busuk, kamu berani menantang aku mentaknya dan dia sudah mengepal kedua tangannya, mukanya masih merah oleh tamparan Nikan Arum tadi, alisnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mengancam. Aku tidak menantang siapa-siapa, akan tetapi aku selalu siap menghadapi laki-laki yang curang dan beraninya hanya menghina perempuan, kata Joko. Galing dengan sikap tenang walaupun dia juga marah sekali. Para murid cilik Bromo Dadali melihat pertengkaran itu, sudah membuat lingkaran lebar dan mereka ingin menonton. Akan tetapi kebanyakan dari mereka merasa penasaran melihat Sangkolo yang sudah besar itu menantang Joko Galing yang masih kecil. Kebanyakan dari mereka memang merasa tidak senang kepada Sangkolo yang suka bertindak sewenang-wenang kepada anak-anak lain. Hmm, beranikah engkau bertanding melawan aku? Cindil busuk tantang Sangkolo. Aku bukan cindil busuk macam kamu. Aku Joko Galing dan aku tidak pernah takut bertanding melawan orang jahat macam kamu, kata Joko Galing. Bagus. Mari lawan aku, monyet, kalau engkau ingin dadamu amberol, jebol, dan kepalamu pecah setelah berkata demikian. Sangkolo merenggangkan kedua kakinya yang berjingkat, tubuhnya agak membungkuk dengan kedua lengan diangkat ke kanan-kiri seperti seekor burung hendak terbang. Inilah pembukaan ilmu silat Bromo Dadali yang disebut Kuda-Kuda Dadali Anglayang, Burung Walet Melayang. Melihat ini, Nikan Arum merasa khawatir sekali. Joko Galing masih begitu kecil dan usia. Sangkolo dua kali lebih tua. Selain itu, ia tahu bahwa di antara para anak-anak di Bromo Dadali, Sangkolo merupakan murid yang paling pandai dan memiliki tenaga yang kuat. Dalam hal ilmu silat, ia sendiri tidak berada di bawah tingkat Sangkolo, akan tetapi harus ia akui bahwa ia kalah jauh dalam hal tenaga. Adi Joko, biar aku yang menghadapinya Nikan Arum sudah melompat ke depan Sangkolo, memelakangi Joko Galing dan ia pun sudah memasang kuda-kuda yang sama dengan pasangan Sangkolo. Melihat ini Sangkolo tertegun dan meragu. Ahaha, Nikan Arum, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku malah menjadi pelindungmu agar engkau jangan diganggu siapapun juga. Aku menantang Joko Galing itu. Hei, bocah pasuruan, apakah beranimu hanya bersembunyi di balik punggung seorang perempuan mendengar ini, panas rasa perut Joko Galing. Sejak kecil sekali dia tidak pernah merasa takut, maka ucapan itu sungguh menikam harga dirinya. Dia melangkah maju dan menangkap pergelangan tangan Nikan Arum. Mbak Kionikan, mundurlah. Aku ingin menghajar mulut kotor bocah sombong ini ketika Joko Galing menarik lengan Nikan Arum, gadis. Remaja itu terkejut. Ia merasa betapa jari-jari tangan anak laki-laki yang baru berusia enam tahun itu kuat bukan main dan ketika Joko Galing menariknya ke belakang, ia tidak mampu bertahan dan terpaksa ia melangkah ke belakang. Hati-hati, adi Joko pesannya dan ia pun mundur dan berdiri bersama para murid perempuan lain yang menonton bersama anak-anak lain yang membentuk lingkaran luas. Dua orang anak laki-laki itu kini berhadapan dan mereka saling pandang bagaikan dua ekor ayam jago hendak berlaga dan kini saling menyelidiki dengan pandang matah, tajam dan mengandung kemarahan. Sengkolo masih memasang kuda-kuda seperti tadi, sedangkan Joko Galing berdiri biasa saja, namun penuh kewaspadaan. Sejak kecil dia pun sudah menerima gemblengan dasar ilmu silat dari kedua orang tuanya, terutama dari ayahnya yang mengajarkan kepadanya bahwa pasangan kuda-kuda sebagai pembukaan dalam sebuah pertandingan, yang terpenting bukanlah kedudukan kaki tangan, melainkan yang terpenting itu kewaspadaan matu dan telinga, dan bersiapnya seluruh urat syaraf di tubuhnya dalam menghadapi serangan lawan. Maka, dia berdiri biasa saja, dengan kedua lengan tergantung. Di kanan-kiri tubuhnya, santai saja namun urat syaraf di tubuhnya siap untuk membuat gerakan tiba-tiba dalam membela diri, menghindarkan serangan lawan dan membalas dengan serangan balik secepatnya. Sengkolo yang memang memiliki watak sombong dan tinggi hati karena selalu dimanja dan dipuji orang tuanya, merasa dirinya paling pandai dan kuat di antara semua murid remaja, memandang rendah lawannya. Selain Joko Galing masih kecil, juga dia sudah dapat menampar kedua pipi Joko Galing dengan mudah, bahkan menambahi serangan lutut pada perut anak itu sehingga Joko Galing terjengkang. Huh, melawan anak kecil ini, dengan satu dua pukulan saja anak pasuruan ini pasti akan roboh pingsan. Dan tidak akan semakin ditakuti anak-anak lain, dan terutama sekali, Nikan Arum pasti akan kagum sekali melihat kegagahannya. Hehehe, anak kecil masih hingusan. Kamu benar-benar berani melawan aku ejeknya karena bagaimanapun juga, ditonton semua anak di situ, tiba-tiba dia merasa tidak gagah sama sekali karena lawannya hanyalah seorang anak kecil. Aku tidak ingin berkelahi, akan tetapi itu bukan berarti aku takut padamu, jawab Joko Galing tenang. Hahaha, suahlah, kalau engkau takut, aku pun malu kalau melawan seekor tikus kecil macam engkau. Nah, sekarang cepat minta maaf kepadaku dan tinggalkan tempat ini, baru aku tidak akan memukul ambrol dadamu dan pecah kepalamu. Sudah ku katakan, aku tidak takut akan segala ancamanmu, mengapa aku harus minta ampun? Engkau yang semestinya minta maaf kepadaku karena engkau telah menghina dan menamparku, keparat, engkau memang layak dihajar. Rasakan pukulanku Sangkolo cepat menerjang dengan pukulan beruntun kedua tangannya. Akan tetapi dengan gesit sekali tubuh Joko Galing mengelak sehingga dua pukulan itu luput. Sangkolo semakin marah dan dia menyusulkan dua tendangan beruntun dengan kedua kakinya. Namun, kembali dengan gerakannya yang lincah, Joko Galing dapat menghindarkan tendangan beruntun itu dengan lakannya. Anak ini cerdik sekali. Dia sudah dapat melihat bahwa dalam hal tenaga, jelas dia kalah kuat oleh Sangkolo yang sudah berusia 13 tahun itu. Akan tetapi dia menang jauh dalam hal kegesitan gerakan tubuhnya. Maka dia memanfaatkan kelincahan ini untuk menghindarkan diri dari hantaman tangan atau tendangan kaki lawan. Selain itu, dia pun sudah diajari ibunya tentang ilmu silat Bromo Dadali sehingga dia mengenal serangan-serangan Sangkolo. Anak-anak yang menonton, terutama Nikan Arum, tadinya merasa khawatir dan juga ngeri melihat betapa Sangkolo menyerang dengan sungguh-sungguh, dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga kalau pukulan atau tendangannya mengenai tubuh yang kecil itu, pasti akibatnya membahayakan sekali bagi keselamatan Joko Galing. Akan tetapi setelah belasan kali dilakan oleh Joko Galing dan Kero mengelakan itu tampak mudah dan gesit sekali, anak-anak mulai riuh menertawakan Sangkolo yang terkadang terhuyung ke depan terbawa tenaga pukulannya sendiri yang mengenai tempat kosong. Ada pula yang bertepuk tangan memuji ketika untuk kesetian kalinya Joko Galing dapat mengelak, padahal serangan Sangkolo semakin hebat mengikuti meningkatnya kemarahannya. Wajahnya menjadi kemerahan, matanya melotot, rasanya ingin dia mencekik leher anak yang dibencinya itu. Tentu saja dia semakin marah karena ditertawakan semua anak-anak dan kemarahannya ini dia tumpahkan kepada Joko Galing. Joko Galing juga maklum bahwa dia akhirnya akan menderita rugi dan mungkin terkena pukulan kalau hanya mengelak terus, maka setelah mendapatkan kesempatan yang baik, ketika menghindar ke kiri, dia menekuk lutut kiri, membalik dan kaki kanannya mencuat dengan tendangan ke arah perut Sangkolo. Buk tanda seru Sangkolo mengadu dan terhuyung ke belakang sambil menekan perutnya. Tendangan Joko Galing memang tidak seberapa kuat, akan tetapi karena tidak disangka-sangka datangnya, dan ketika tendangan datang dia sedang menyedot nafas, maka perutnya tidak terjaga sehingga terasa nyeri dan mulas. Anak-anak bertepuk tangan memuji. Mereka merasa girang bahwa kini Sangkolo mendapat hajaran, bahkan dari anak yang jauh lebih muda. Bukan main marahnya hati Sangkolo. Dia mengertak gigi dan bagaikan seekor harimau dia melompat ke arah Joko Galing, menerkam dengan tangan menyambar dari kanan-kiri untuk mencekik leher anak itu. Awas, Joko Nikan Arum berseru, terkejut melihat serangan hebat dan berbahaya itu. Namun Joko Galing tidak kehilangan kewaspadaan dan ketenangannya. Dia menekuk kedua lutut sambil menggeser kaki ke belakang. Ketika tubuh Sangkolo lewat karena terkamannya luput, selagi tubuh itu condong ke depan, Joko Galing menggerakkan kakinya menyerampang ke depan kedua kaki Sangkolo. Karena Sangkolo saat itu terdorong ke depan karena terkamannya luput, maka begitu kedua kakinya dijegal atau terhadang kaki Joko Galing, tak dapat dicegah lagi tubuh Sangkolo terjerembap dan karena jatuhnya tertelungkup maka tak dapat dihindarkan lagi mukanya terbentur pada tanah berbatu. Aduh tanda seru dia merangkak bangun dan mukanya berlepotan darah yang mengucur dari lubang hidungnya. Kembali anak-anak bersorak menyambut kemenangan Joko Galing ini. Pada saat itu, Kiki Suwoyo datang berlari-lari. Dia menguap kerumunan anak-anak. Ada apa ini ribut-ribut bentaknya dan dia melihat Sangkolo yang mulai bangkit berdiri. Melihat muka anaknya berlepotan darah, Kiki Suwoyo terkejut bukan main. Dia melompat dan merangkul Sangkolo. Anak yang selalu dimanja ini sedang dalam keadaan marah dan malu sekali, juga mulai jerih karena kini. Dia tahu bahwa anak kecil itu benar-benar tangguh, begitu melihat ayahnya yang merangkulnya, lalu menangis. Sangkolo, mengapa engkau berdarah seperti ini? Siapa orang yang memukulmu? Nak Sangkolo yang menutupi mukanya dengan kedua punggung tangan menggosok-gosok matanya, menudin ke arah Joko Galing. Dia yang memukul, mendengar ini, berkerut alis Kiki Suwoyo dan sekali melompat, dia sudah menangkap lengan kanan Joko Galing dan menghardik sambil mengguncang-guncang tubuh anak itu. Siapa kamu? Berani benar kamu memukul anakku biarpun merasa lengannya yang dipegang rat itu nyeri, namun Joko Galing diam saja. Pada saat itu terdengar suara nyaring. Kakang Kiswoyo, anakku itu bernama Joko Galing. Anakmu yang sudah belasan tahun berkelahi dengan anakku yang berusia enam tahun? Itu saja sudah tidak patut sama sekali dan kini engkau hendak turun tangan membela anakmu. Kalau memang engkau gatal tangan dan ingin berkelahi, lawanlah. Ibunya, jangan-jangan anak kecil. Kita sama-sama tua bangka boleh. Bertanding sepuasmu. Kiki Suwoyo menoleh dan mukanya berubah merah. Dia segera melepaskan cengkeraman tangannya pada lengan Joko Galing. Adi Muriani. Jadi bocah ini putramu tanda tanya lalu dia menjambak rambut Sangkolo dan diseret pergi, sambil mengomel. Kau kalah oleh anak sekecil itu? Memalukan tanda seru dia menarik anak itu pulang dan Sangkolo menangis dan mengadu-aduh. Pada saat itu, Parmadi dan Kisanuri menghampiri. Kisanuri memberi isarat kepada anak-anak itu untuk bubar. Setelah anak-anak itu pergi semua, tinggal Joko Galing dan Nikan Arum, Parmadi menegur istrinya dengan alis berkerut. Dia jeng, mengapa engkau mencari perselisihan dengan saudara seperguruan anak-anak berkelahi? Tidak perlu dibela orang tua, bahkan setiap orang tua harus memarahi anaknya sendiri. Kekang Mas, seekor induk ayam saja akan membela anaknya mati-matian kalau anaknya diancam keselamatannya oleh seekor harimau sekalipun. Apakah aku seorang ibu, seorang manusia, harus diam saja melihat anaknya diancam seorang tua yang membela anaknya yang sudah besar seperti Kang Kiswoyo tadi. Di melihat ayah dan ibunya saling mengeluarkan kata-kata yang mengandung penasaran, Joko Galing segera menghampiri mereka dan memegang tangan ibunya dengan tangan kanan dan tangan ayahnya dengan tangan kiri. Ayah, ibu, aku yang bersalah telah membuat ayah dan ibu tidak senang. Aku yang menyebabkan keributan ini, Kisan Uri segera berkata, Adi Parmadi dan Muriani, Andika berdua jangan menyalahkan Joko Galing lebih dulu sebelum mengetahui persoalannya. Eh, Niken, engkau yang menjadi saksi atas peristiwa perkelahian tadi. Coba ceritakan apa yang terjadi di sini tadi, begini, ayah tadi saya mengajak Joko ke sini dan memperkenalkannya kepada para saudara yang bermain-main di sini. Tiba-tiba datang Sangkolo itu dan tanpa sebab tertentu langsung saja dia menghina Joko dengan menyebutnya cindil, tikus busuk, dan lain-lain, malah menantang Joko lebih dari itu, dengan curang sekali tiba-tiba dia menampar kedua pipi Joko dan menendang dengan lutut sehingga Joko terjengkang. Saya marah dan balas menampar kedua pipinya. Sangkolo menantang Joko dan mereka lalu berkelahi. Dua kali Sangkolo direbohkan Joko sehingga hidungnya mengeluarkan darah lalu datang Paman Kiswoyo, marah-marah dan mencengkeram lengan Joko. Untung muncul bibi Muriani sehingga Joko tidak dipukul Paman Kiswoyo, mendengar ini, Muriani merangkul pundak putranya dan berkata kepada suaminya. Nah, Kakang Mas, apakah engkau masih menyalahkan aku kalau aku membela anak kita dan menantang Kakang Kiswoyo? Parmadi menghela nafas panjang. Hem, aku tidak dapat menyalahkanmu, dia jeng. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hatiku merasa tidak enak. Kita datang sebagai tamu dan terjadilah keributan ini. Kalau terdengar oleh Paman Kiswoyo yang keras dan terkadang mau menang sendiri. Hilangkan perasaan tidak enak itu, kata Kisanuri. Akan tetapi, Kakang. Apa yang dikhawatirkan suamiku itu ada benarnya. Kami datang untuk menitipkan Joko Galing untuk sementara di sini, dan sekarang telah terjadi peristiwa yang membuat hati Kakang Kiswoyo tidak senang kepadanya. Tidak, Adi Muriani. Biarpun wataknya keras, namun setidaknya Adi Kiswoyo adalah murid Bromo Dadali, bahkan dia yang membantu aku sejak Bapak Guru mewakilkan kepada aku untuk mengurus perguruan kita dan memimpin para murid. Dia pasti akan segera menyadari kesalahan anaknya. Memang Sangkolo terkenal bandel dan akal, apa yang diucapkan Kisanuri itu terbukti ketika pada suatu malam, Kiswoyo mengajak Sangkolo untuk menemui Parmadi, Muriani dan Joko Galing. Biarpun ragu-ragu, penasaran dan malu-malu, Sangkolo tidak berani membantah ayahnya dan dia menghampiri Joko Galing. Aku minta maaf atas kelakuanku tadi, katanya sederhana. Ah, tidak mengapa, kakang Sangkolo. Aku pun sudah melupakan kejadian tadi, jawab Joko Galing, dan kau maafkan aku, Adi Muriani. Aku tadi emosi, marah karena melihat muka Sangkolo berlepotan darah. Aku mengira dia terluka parah. Tidak taunya hanya Mimison, mengeluarkan darah dari hidung, kata Kiswoyo kepada Muriani. Maafkan sama-sama, kakang Kiswoyo. Seperti juga Joko, aku pun sudah melupakan kejadian tadi. Anggap saja itu urusan anak-anak, kata Muriani. Kiswoyo dan Sangkolo tidak lama berada di situ. Mereka tak lama kemudian berpamit. Akan tetapi kedatangan mereka itu sudah melegakan hati Muriani dan Parmadi sehingga mereka tidak merasa ragu lagi untuk menitipkan Joko Galing di perguruan Bromo Dadali. Tiga hari kemudian di perkampungan Bromo Dadali. Malam itu gelap memang tanggalnya tua dan tidak tampak bulan di angkasa bahkan bintang-bintang pun tidak ada yang tampak karena langit tertutup mendung. Malam itu sunyi dan angin malam bertiup kuat sehingga semua murid Bromo Dadali dan keluarga mereka lebih suka tinggal di dalam rumah yang lebih hangat dan ada lampu penyerangan. Anak-anak sudah memasuki bilik untuk tidur orang-orang tua masih duduk bercakap-cakap di luar bilik. Di pondok Kia Geng Beranjang, Kisanuri, Parmadi, dan Muriani masih bercakap-cakap. Dalam kesempatan ini, Parmadi dan Muriani menceritakan keadaan yang mengancam Mataram, sekali ini datangnya dari belambangan. Juga Muriani diminta menceritakan semua pengalamannya kepada guru pertamanya itu. Muriani dulu merupakan murid tersayang sehingga ia mewarisi semua ilmu Kia Geng Beranjang. Akan tetapi setelah ia kemudian menerima gemblengan gurunya yang kedua, yaitu mendiang Yirutma Petak, Nenek Rambut Putih, ilmu kepandainya meningkat sehingga melebihi Kia Geng Beranjang sendiri. Semua murid Bromo Dadali mengetahui hal ini, maka ketika ditantang Muriani, Kiki Swoyo tidak berani melayani. Kisanuri teringat akan ancaman dari tiga orang utusan belambangan itu. Tadinya dia memang hendak menyembunyikan hal itu dari gurunya yang sudah tua agar gurunya tidak menjadi gelisah. Akan tetapi kini melihat kehadiran Muriani dan Parmadi yang dia ketahui kesaktian mereka, dia lalu menceritakan kepada gurunya tentang kedatangan Kirandu Jepang dan Mi Kala, sepasang raksasa yang menyeramkan itu dan tentang bujukan Kirandu Jepang, agar Bromo. Dadali mendukung gerakan belambangan untuk menyerang matara mereka memberi waktu satu bulan dan sekarang telah lewat tiga minggu. Seminggu lagi mereka akan datang dan minta keputusan. Kalau kita tidak mau membantu, kita akan dianggap mendukung Mataram dan menjadi musuh mereka. Demikianlah, Bapak, ancaman dari belambangan itu, Kia Geng Beranjang mengerutkan alisnya dan menghela nafas panjang. Hem, tidak henti-hentinya orang-orang sesat itu hendak memusuhi Mataram. Padahal Mataram dan persatuannya dengan seluruh penguasa di Nusantara merupakan harapan satu-satunya untuk dapat bertahan terhadap kekuasaan Kumpeni Belanda yang semakin melebarkan sayapnya, Paman. Hal itu tidaklah aneh karena para pemberontak itu justru dikendalikan oleh Kumpeni. Kumpeni selalu mendukung para pemberontak, membantu dengan senjata api dan Kumpeni agaknya memang sengaja mengadu domba antara para penguasa daerah dan Mataram, tentu bermaksud melemahkan kedudukan Mataram. Ah, mereka itu sungguh buta, tidak tahu bahwa bangsa Belanda memperalat mereka untuk kepentingan Kumpeni. Mereka diperalat untuk memusuhi bangsa sendiri. Aku mengenal Kirandu Jepang itu. Dia itu murid mendiang Kiharia Bakawulung Datuk dari Madura. Dahulupun para pemberontak itu sudah membujuk Bromo Dadali untuk bergabung menentang Mataram dan kita tidak pernah mau. Kiranya sampai sekarang mereka masih terus menganggu kita, Kisanuri adalah seorang yang berhati lembut. Sebetulnya dia merasa perlu untuk melaporkan kepada gurunya tentang sikap Kiki Suwoyo yang agaknya menyetujui ajakan utusan belambangan itu, akan tetapi hatinya tidak sampai untuk menceritakan keburukan sikap adik seperguruannya itu. Maka dia punam saja. Bapak Guru, saya mengenal orang-orang yang mendukung pemberontak itu. Mereka adalah golongan sesat yang tidak segan mempergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Saya kira, tiga orang utusan itu pun pasti akan menggunakan kekerasan kalau nanti mereka datang lagi minta keputusan, kata Muriani. Hem, apapun yang mereka lakukan, sampai mati pun aku tetap tidak sudi bersekutu dengan mereka untuk menentang Mataram, kata Ki Ageng beranjang. Parmadi berkata dengan halus. Paman, mereka berjanji untuk datang lagi setelah lewat sebulan. Berarti seminggu lagi dari sekarang mereka akan muncul dan mungkin mereka akan menyerang Bromo Dadali yang dianggap sebagai musuh, tidak perlu takut Muriani berseru nyaring. Bapak Guru, kami berdua akan membantu. Kami akan menghajar tiga orang utusan belambangan itu, Bapak Guru, dengan adanya Adi Parmadi dan Adi Muriani di sini, kedudukan kita cukup kuat. Akan tetapi siapa tahu mungkin mereka datang membawa pasukan karena itu, pada hari kedatangan mereka seminggu lagi, saya akan mengerahkan semua murid agar hari itu tidak bekerja melainkan berkumpul di sini dan berjaga-jaga untuk melawan musuh. Mereka yang sedang bercakap-cakap di dalam pondok itu tidak ada yang tahu bahwa setelah percakapan sampai di situ, sesosok bayangan menyelinap pergi menjauhi ruangan itu setelah tadi dia mendengarkan dengan menempelkan telinganya pada celahan dinding yang berlubang. Orang itu adalah Kiki Suwoyo. Setelah menyelinap pergi, dia bergegas menempuh perjalanan di malam gelap itu. Menuju ke sebuah lereng tak jauh dari perkampungan dan tiba di bagian bukit yang penuh gua-gua di mana tiga orang utusan belambangan bersama anak buah mereka tinggal untuk sementara. Kiki Suwoyo berunding dengan Randu Japang dan Mi Kala. Dia menceritakan apa yang didengarnya dalam pondok Ki Ageng beranjang tadi. Wah, di perkampungan Bromo Dadali datang dua orang yang berbahaya, suami istri yang memiliki kepandayan tinggi, pertama-tama Kiki Suwoyo melaporkan. Hem, jangan takut, Kiki Suwoyo. Kalau hanya ditambah dua orang lagi, kami akan membereskannya. Siapa sih suami istri yang begitu sakti sehingga Andika tampak jerih benar? Tanya Randu Japang. Ia adalah adik seperguruanku yang bernama Muriani dan suaminya, hahaha, aneh sekali kalah dama, raksasa bermuka hitam itu terbahak. Masa Andika takut menghadapi adik seperguruan sendiri hem, mungkin adik perempuan seperguruannya itu cantik jelita. Sehingga kalau menghadapinya, Kiki Suwoyo menjadi lemas kalajana, raksasa bermuka burik, bopeng, juga tertawa. Ah, Andika bertiga belum tahu kata Kiki Suwoyo. Adik perempuan seperguruanku itu telah menjadi murid mendiang nyirut map peta dan sekarang ia telah menjadi sakti sekali. Juga suaminya yang bernama Parma diterkenal dengan julukan Si Suruling Gading, seorang sakti mandraguna Kiniki Randu Japang mengangguk-angguk. Hem, aku pernah mendengar nama Si Suruling Gading. Kita harus berhati-hati, hahaha, kalah dama tertawa raksasa berusia 44 tahun bertubuh tinggi besar dan berbulu, mukanya hitam matanya besar, hidungnya melesek, pesek, dan telinga kirinya buntung itu tampak geli dan tertawa-tawa. Hah, mengapa kalian tampak begitu ketakutan menghadapi seorang wanita dan suaminya? Kalau kalian takut, serahkan mereka berdua kepadaku, hahaha, benar sekali. Kakang kalah dama akan membunuh suaminya, dan aku menangkap wanitanya. Ia cantik, bukan kata kalajana. Mendengar sikap sombong dua orang raksasa itu, hati Kiki Suwoyo menjadi tenang. Apalagi tadi dia melihat anak buah tiga orang utusan belambangan itu amat banyak, tidak kurang dari 30 orang, mereka tampak kokoh kuat dan menyeramkan. Mereka itu, ditambah para murid Bromo Dadali yang dapat dia bujuk untuk berpihak kepadanya, tentu lebih dari cukup untuk mengalahkan para murid yang setia kepada Sanuri dan mereka yang tidak setuju untuk kerjasama. Aku mempunyai gagasan yang bagus dan dengan care ini usaha kita pasti berhasil, kata Kiki Suwoyo. Katakan, apa gagasanmu itu tanya Randu Jepang yang menjadi pemimpin rombongan utusan belambangan itu. Begini, para murid Bromo Dadali setiap hari bekerja dan sibuk. Mereka pasti tidak melakukan persiapan dan penjagaan. Karena Andika berjanji untuk datang lagi sebulan kemudian, maka sebelum hari yang ditentukan itu, mereka tentu lengah. Nah, kita menggunakan kesempatan selagi mereka lengah dan sibuk bekerja untuk menyerbu perkampungan Bromo Dadali. Dengan demikian, tentu akan mudah bagi kita untuk menguasai keadaan dan memenangkan pertempuran. Aku akan mengerahkan saudara-saudaraku membantu dari dalam. Andika bertiga menghadapi Parmadi dan Muriani. Nah, gagasan itu baik sekali, bukan? Bagus kata Randu Jepang. Kapan kita lakukan sebaiknya besok lusa? Karena aku harus menghubungi dan mempersiapkan dulu kawan-kawan agar pelaksanaan rencana itu tidak akan gagal. Baik, kami menanti berita darimu, kata Kirandu Jepang. Demikianlah persekutuan itu. Memang sikap dan perbuatan Kiki Suwoyo itu merupakan pengkhianatan terhadap guru dan saudara-saudara seperguruannya, pengkhianatan terhadap perguruan Bromo Dadali, juga pengkhianatan terhadap Mataram. Akan tetapi semua kenyataan itu sama sekali tidak tampak oleh Kiki Suwoyo. Yang teringat olehnya hanyalah bayangan memperoleh kedudukan dan kemawahan. Kalau usahanya berhasil, selain tidak akan menjadi ketua Bromo Dadali, dan hal ini pasti terjadi kalau Sanuri, murid pertama Bromo Dadali, sudah disingkirkan, selain itu dia juga akan menjadi sekutu belambangan, dan memperoleh hadiah kedudukan tinggi dan harta benda seperti dijanjikan Kirandu Jepang. Setelah kembali ke perkampungan Bromo Dadali, Kiki Suwoyo lalu memberitahu istrinya agar istrinya pulang ke dusun asalnya dan mengajak Sangkolo dengan alasan hendak menengok orang tuanya sakit. Pada keesokan harinya, istri Kiki Suwoyo yang tidak diberitahu suaminya akan rencana perebutan kekuasaan di Bromo Dadali itu, berpamit kepada Ki Ageng Beranjang dan Ki. Sanuri bahwa ia dan Sangkolo akan menengok orang tuanya di dusun yang sedang menderita sakit. Tentu saja hal yang wajar ini disetujui Ki Ageng Beranjang, juga Sanuri tidak menaruh curiga apapun. Setelah mengantar anak istrinya keluar dari perkampungan Bromo Dadali, Kiki Suwoyo mulai menghubungi para murid yang setaham dengan dia, yaitu yang condong bekerjasama dengan belambangan agar mereka memperoleh kedudukan dan harta benda, tidak hanya tetap menjadi murid Bromo Dadali yang hidup sederhana di perkampungan perguruan itu. Kiki Suwoyo adalah seorang yang licik dan cerdik. Ketika dia dengan diam-diam menghubungi teman-teman sepaham, dia sama sekali tidak mengatakan bahwa para utusan belambangan membawa pasukan dan telah direncanakan menggempur Bromo Dadali dan membunuh mereka yang ikut membela Mataram, terutama sekali Ki Ageng Beranjang dan Kisanuri. Dia mengetahui benar bahwa biarpun teman-teman yang sepaham itu dapat terbujuk untuk ikut bekerjasama dengan belambangan namun tak seorang pun di antara mereka yang setuju untuk membunuh Ki Ageng Beranjang. Mereka adalah murid-murid yang menghormati dan menyayang guru mereka. Kawan-kawan, katanya meyakinkan, para utusan belambangan adalah orang-orang sakti mandraguna mereka telah memberi waktu kepada Bapak Guru melalui Kokang Sanuri. Aku yakin Bapak Guru tentu setuju bekerjasama dengan mereka untuk menghindatkan pertempuran yang akan mencelakakan kita semua. Karena itu, kita harus membantu para utusan belambangan untuk menguasai Bromo Dadali karena maksud mereka hanya menaklukan sehingga pimpinan kita terpaksa menyetujui kita bergabung dengan belambangan. Bagaimana kalau Bapak Guru berkeras tidak menyetujui lalu melawan dengan kekerasan? Kami tidak ingin berkelahi melawan Bapak Guru, juga kami tidak ingin melihat Bapak Guru diganggu, apalagi dibunuh terdengar teriakan seorang murid dan semua murid mendukung pertanyaan ini. Jangan gelis, kalau Bapak Guru berkeras menentang, biarlah para utusan belambangan yang menghadapinya. Aku sendiri pun tidak setuju kalau Bapak Guru dilukai atau dibunuh, akan tetapi para utusan belambangan sudah setuju bahwa mereka hanya ingin menundukan, sama sekali tidak ingin mencelakai Bapak Guru. Setelah semua orang setuju, Kiki Swoyo lalu mengatur siasat. Besok pagi, kalian harus sudah siap dan tidak bekerja di luar perkampungan. Awas jangan sampai bersikap mencurigakan kalau nanti para utusan belambangan itu datang menyerbu, baru kalian membantu mereka melucuti dan menangkap siapa saja yang hendak melawan, sekitar 30 orang murid Bromo Dadali yang dihubungi Kiki Swoyo dan diperingatkan agar besok pagi sudah siap. Kisanuri selalu mengawasi gerak-gerak Kiki Swoyo dan memperhatikan adik seperguruan ini semenjak Kiki Swoyo berbeda pendapat dengan dia mengenai bujukan utusan belambangan untuk bekerja sama. Kecurigaannya terhadap Kiki Swoyo semakin kuat ketika adik seperguruannya itu melindungi Sangkolo yang berkelahi dengan Joko Galing. Ketika istri Kiki Swoyo mengajak anaknya, Sangkolo pergi, Kisanuri mulai bertanya-tanya dalam hatinya apakah ada maksud-maksud tertentu dibalik. Semua itu akan tetapi karena Kiswoyo bersikap wajar, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Parmadi dan Muriani mengajak putera mereka, Joko Galing berjalan-jalan ke daerah Pegunungan Muria untuk menikmati keindahan alam di sekitarnya. Suami istri ini hendak mengajak putera mereka bersenang-senang bertiga lebih dulu sebelum mereka berpisah dari putera mereka. Mereka hanya akan tinggal di perguruan Bromo Dadali selama lima hari lagi. Mereka sengaja hendak menanti kembalinya utusan belambangan yang meninggalkan ancaman kepada Kisanuri. Mereka harus memela Bromo Dadali dari gangguan musuh. Setelah bahaya itu lewat, baru mereka akan kembali ke Pasuruan dan meninggalkan Joko Galing di situ. Akan tetapi sebelum mereka bertiga pagi itu berangkat, Nikan Arum yang setiap pagi sejak Fajar menyingsing sudah bangun, membersihkan diri dan menyapu halaman, tiba-tiba muncul. Melihat gadis cilik itu, Joko Galing segera berkata kepada ibunya, Ibu, aku ingin mengajak Mbak Kayu Nikan, Parmadi memandang putranya dan bertanya. Mengapa engkau ingin mengajak Nikan, bukan anak lain? Mbak Kayu Nikan amat baik kepadaku, ayah. Aku merasa ia seperti saudaraku sendiri, seperti kakakku. Aku akan gembira sekali kalau ia ikut, Muriani saling pandang dengan suaminya yang mengangguk kecil, dan Muriani segera menggapai ke arah Nikan Arum. Gadis cilik itu memang sejak tadi menunda pekerjaannya menyapu dan memandang kepada mereka, maka ketika Muriani memanggil, ia melepaskan sapunya dan lari menghampiri mereka yang berada di jalan. Bibi memanggil saya tanyanya setelah ia berdiri di depan mereka. Mbak Kayu Nikan Arum, mari ikut dengan kami kata Joko Galing mendahului ibunya. Ikut. Kemana Nikan Arum bertanya heran, juga dari kerutan alisnya menunjukkan bahwa ia merasa khawatir. Kami hendak berjalan-jalan menikmati keindahan alam di sekitar pegunungan. Mari ikut dengan kami, Mbak Kayu Nikan gadis cilik itu tersenyum dan menghela nafas lega. Air, kukirata di bibi bertiga hendak pulang ke pasuruan. Muriani tersenyum. Tidak, Nikan. Kami belum pulang. Kalau engkau menerima ajakan Joko, pamitlah kepada orang tuamu, kami tunggu di sini, tentu saja mau, bibi. Saya akan bilang kepada ayah dan ibu dulu gadis cilik itu lalu berlari-lari memasuki rumah orang tuanya. Tak lama kemudian ia keluar lagi sudah berganti pakaian ringkas bersama ayahnya. Adimas Parmadi dan Muriani, Andika berdua mengajak Nikan Arum bertamasya menikmati keindahan alam pegunungan kataki Sanuri sambil tersenyum ketika berhadapan dengan suami istri itu. Benar, Kakang Sanuri. Aku ingin menikmati matahari pagi yang dulu amatku kagumi, mengajak Joko Galing dan tadi, melihat Nikan Arum, Joko ingin mengajaknya. Boleh, kan tenu saja boleh. Akan tetapi, apakah Handika bertiga tidak singgah dulu minum wadang, minuman? Ibunya Nikan sedang sibuk di dapur, terima kasih, Kakang Sanuri. Kami sudah minum tadi dan aku tidak ingin kesiangan menyaksikan matahari pagi, kata Muriani. Mereka lalu pergi berempat, meninggalkan Kisanuri yang mengikuti mereka dengan pandang matanya setelah mereka menghilang di tikungan. Kisanuri lalu keluar dari pekarangan rumahnya untuk melihat-lihat keadaan. Dia merasa heran sekali, karena melihat betapa sedikitnya murid Bromo Dadali yang keluar dari perkampungan untuk bekerja di ladang atau pergi mencari ikan. Dan sebagian besar dari mereka sibuk bekerja di pekarangan masing-masing, ada yang mencangkul kebun belakang rumah, ada yang membersihkan pekarangan depan, ada pula yang membetulkan atap yang bocor atau dinding retak. Dia merasa heran sekali dan dia berkeliling dalam perkampungan Bromo Dadali. Dia semakin heran melihat banyak wajah tampak tegang dan seolah mengalihkan pandangan, tidak mau bertemu pandang langsung dengan dia. Ada apakah ini? Tentu saja dia menjadi curiga dan dengan sendirinya dia teringat kepada Kiswoyo. Maka, dia segera pergi ke rumah adik seperguruan yang menjadi wakilnya dalam menggantikan guru mereka mengurus perguruan Bromo Dadali. Rumah Kiswoyo masih sunyi dan pintu depan tertutup. Kisanuri teringat bahwa istri Kiswoyo dan anak mereka, Sangkolo, kemarin dulu meninggalkan perkampungan mereka, katanya hendak menengok orang tua istri Kiswoyo di dusunnya. Berarti Kiswoyo sekarang berada di rumah seorang diri karena keluarga itu tidak mempunyai pembantu seperti juga semua keluarga di perguruan itu. Bahkan guru mereka sendiri juga tidak mempunyai pembantu bayaran, yang melayani kakek itu adalah para murid secara bergilir. Kisanuri menghampiri daun pintu dan mengetuknya beberapa kali akan tetapi tidak ada jawaban. Dia lalu memanggil dengan suara nyaring tidak ada jawaban juga beberapa kali dia menggedor pintu dan berteriak memanggil. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada jawaban, dia merasa tidak enak jangan-jangan terjadi sesuatu dengan adik seperguruannya itu. Maka daun pintu depan itu didorong naik. Ternyata tidak dipalang dari dalam, hanya dikaitkan di luar sehingga mudah terbuka. Dalam rumah masih gelap, agaknya memang tidak dipasang lampu penerangan dan pagi itu memang cuaca masih gelap. Kembali Kisanuri memanggil. Adik Kiswoyo. Adik Kiswoyo, keluarlah. Aku Kisanuri tanda seru tetap tidak ada jawaban melihat ada sebuah lampu di atas meja dalam ruangan itu. Kisanuri lalu menyalakannya sehingga keadaan dalam rumah itu cukup terang. Dia lalu memeriksa semua ruangan dalam rumah itu dan mendapat kenyataan bahwa rumah itu memang kosong. Kiswoyo tidak berada di rumah. Kemana perginya sepagi itu? Tadi dia sudah keliling dalam perkampungan dan tidak tampak adanya Kiswoyo. Mendadak hatinya merasa tidak enak dan kecurigaannya timbul. Teringat sesuatu. Ada firasat yang tidak enak menekan perasaannya. Dia memadamkan lampu lalu keluar dan cepat pergi menghadap Kia Geng Beranjang. Kakek itu seperti biasa, sudah terbangun pagi-pagi sekali tadi, sudah bersama di dan kini sedang minum wadang hangat. Sanuri, ada keperluan apakah yang membawamu pagi-pagi begini menghadap? Agaknya ada sesuatu yang merisaukan hatimu, Kasin Gihan, sesungguhnya, Bapak Guru. Ada hal pelik yang harus saya laporkan kepada paduka, hem, bicaralah. Sanuri lalu menceritakan tentang sikap Kikiswoyo yang tampaknya menyetujui bujukan para utusan belambangan untuk bekerjasama menghadapi Mataram. Lalu dia menceritakan tentang peristiwa perkelahian antara Sangkolo dan Joko Galing. Setelah itu, dia menceritakan keadaan pagi ini. Terima kasih telah menonton!